Kelitas dalam pikiran gue, kalau gue sebenarnya nggak mampu. Abah sama ibu, dan adik-adik gue sekarang, mereka bisa mampu. Aku tuangin buat Abah. Malam ini, aku makan bareng keluarga Pak Saliman. Jarang-jarang aku bisa makan bareng keluarga seperti ini. Ayo, Pak, ambil laufnya. Abah, laufnya. Ini sambal buatan aku loh, Abah. Wah, daun singkong. Kita makan pakai daun singkong. Wah, enak, Pak. Meski menu-nya hanya daun singkong rebus, anak-anak Abah makan dengan lahap. Mereka nggak pernah protes, minta makanan enak. Tiap hari makan seperti ini. Kalau nggak ada, kata ibu bilang, makan nasi sama sambok. Baru terlintas dalam pikiran gue. Kalau gue sebenarnya nggak mampu. Abah sama ibu, dan adik-adik gue sekarang, mereka bisa makan ini. Setelah gue di sini, mereka susah buat makan banget. Beras aja juga. Gue lagi untuk didapet. Abah. Abah. Makasih Abah. Udah yang bisa mengajari Vivi. Tadi ngebajak. Udah yang ngasih Vivi makan. Ngeberi Vivi tempat tinggal. Vivi bisa ngasih apa-apa sama Abah. Tadi ngebajak. Ibu cuma bila kerabatin Abahannya. Pekerjaan Abah tertunda. Ibu makasih ya, Bu. Iya. Udah. Udah. Udah langsung. Makanya orang nggak punya. Selama ini, aku kurang mensyukuri kenikmatan yang kumiliki. Tapi, ibu dan Abah mengajariku untuk menghargai sekecil apapun rejeki yang diberikan Tuhan. 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 Siapa masaknya, ibu ya? Tak sigur banget. Puan ya? Puannya yang air... Terima kasih. Terima kasih.